Hai baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini Alhamdulillah usahatawan Sabdo sudah masuk ini priponnya satu awal tap-satabdo jenengan rin apa saya dulu satu-satabdo Oh enggak baik ini olahraga dulu ya silahkan nanti di semak olahraga dulu karena ini ada tamu dari di luar usahatawan Sabdo di ya monggo tamunya dulu teman-teman silahkan memperhatikan ya monggo secekapnya jenengan saya baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah untuk soal ya Ustaz sudah bauti ya silahkan kalian nanti bisa dijawab sendiri ya jadi sudah pergi pelajari sendiri karena sudah dikirim kunci jawabannya ya sudah semua sudah dapat barangnya kurang keras Tad kunci jawabannya sudah dapat semua kunci jawaban soal tambahan kalau tambahnya sudah saya tapi sudah dapat semua ya silahkan kalian bisa dijawab sendiri ya dikirim sendiri kemudian dipelajari sendiri dan ini Ustaz akan kasih tambahannya eh untuk isi-isi ya kita kita lihat ke kisi-isi sudah dapat kisi-isi sudah dapat juga belum dan sama kunci jawabannya belum kunci jawaban belum nanti banyak Ustaz sudah saya kirim file untuk kunci jawaban terus soal kemudian ya sudah saya kirim juga dikirim tapi nanti kalian bisa mempelajari kita bahas fisiknya dulu ya kalau bisa di print kalau di kalau di Sampun Ustadz, monggo. Sampun, monggo. Saket? Sampun. Sampun. Kalian bisa melihatnya ini untuk isik-isik ya. Ada banyak ini. Silahkan kalian bisa mencari jawabannya sendiri. Di buku kalian ya. Kita cuma akan mendapatkan nanti. Karena di sini ada 45 KD. Nanti mungkin soalnya sampai 40 mungkin ya. Ini langsung ya. Di KD yang pertama ya, 31. Memangin variasi dan kombinasi berdasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dengan kontrol yang baik. Nah, di sini adalah permainan bulat besar. Karena atau tradisional. Nah, pertama ya, peserta DJ dapat mengidentifikasi ya, variasi berdasar lokomotor dan kombinasi berdasar manipulatif dalam teknik dasar bulat besar. Jadi, di sini yang ditanyakan variasi berdasar lokomotor yang dikombinasikan dengan gerakan manipulatif. Berarti ada gerakan lokomotor yang berpindah tempat, kemudian ada gerakan manipulatif. Yaitu, bisa kalau basket itu shooting ya. Jadi, saat berjalan atau berlari, kemudian melakukan shooting. Nah, seperti itu ya. Paling soalnya seperti itu. Kemudian, Nah, ini ada yang selanjutnya ya. Gambar shooting pada permainan basket. Seperti DJ dapat mengidentifikasi teknik dasar shooting pada permainan bulat besar. Berarti kalian bisa menelaskan ya. Nanti gerakan shooting ya pada permainan bulat besar. Selanjutnya, Menyebutkan jumlah pemain bola basket setiap pergunya. Ada berapa? Ada yang tahu? Setiap pergunya. Rupa tadi. Waduh. Jadi, cari. Nanti dicari sendiri. Jadi, permainan bola basket itu setiap pergunya ada berapa? 5 atau 6? Pergulat. 6. Berjakin. Ini memancing. Dicari dulu. Nanti bisa dicari. Ini hanya tambahkan sebab kalian bisa pelajari di buku. Atau boleh lah internet bisa ya buat menambah materi. Kemudian, Variasi gerakan dasar non-lokomotor. Tidak berpindah sempat. Jadi ada variasinya gerakan non-lokomotor. Dan dikombinasikan dengan gerakan dasar manipulatif dalam teknik dasar gula basket. Berarti ada gabungan ya. Karena ada kombinasi berarti menggabungkan ya. Antara gerakan non-lokomotor. Yang tidak berpindah tempat kemudian dikombinasikan dengan gerakan dasar manipulatif. Contohnya apa manipulatif? Ya. Melepar gula. Kuting itu sudah termasuk berakan manipulatif. Ya. Melepar. Nah itu termasuk berakan manipulatif. Nah itu termasuk berakan manipulatif. Karena akhirnya itu ada sendanya ya. Jadi kalau berakan langsung ya. Dan dibunjukkan ke senda topong. Menangkap termasuk gak? Menangkap kalau dulu ada menangkap melempar dan memukul itu termasuk manipulatif. Nah itu berarti termasuk ya. Kemudian untuk Tadi ini Teksik dasar shooting juga ya. Teksik dasar shooting pada permainan basket. Teksik dasar melakukan shooting apa? Kalau bula basket itu kan kata gerakan yang pertama. Melopat ya. Kemudian baru melakukan Teksik dasar shooting ya. Dan diarahkan ke Ring ya. Nanti kalian bisa Menjelaskannya ya. Kita melihat di tuku. Kemudian lanjut ya. Gambar kaki pada permainan basket. Beserta Tadi ini dapat mengidentifikasi nama teknik dasar passing pada permainan basket. Passing itu ada berapa? Nah, untuk passing ya. Di sini ada berapa ya? Kalau bones pass. Itu gula itu memantul Tanah bones pass. Nanti kalian cari. Kemudian ada Cess pass. Temparan Di depan Dada ya. Lurus. Nah, itu ya. Kalian bisa cari ya. Seperti itu. Kalian bisa tulis juga sekarang. Lanjut ya. Teksik dasar Dribble. Pada permainan basket. Dribble. Dribble itu bukan melempar. Bukan menangkap ya. Jadi Dribble itu Membawa bola. Atau Pari sambil membawa bola. Memantulkan bola. Nah, itu. Jangan jingung. Dribble itu apa? Nanti ada yang tanya. Dribble itu membawa bola. Kemudian lanjut. Menyebutkan tiga macam teknik dasar Pada permainan bola basket. Tekniknya apa? Ya, ada macam-macam. Kalian bisa cari di situ. Ada apa? Untuk menshooting. Bisa menggrivel. Nah, itu masih dikembangkan sendiri. Ada pasif. Bisa shooting. Ada pipo. Ya, main. Ya, main. Basketball adalah pasif. Dia bisa menelit. Kemudian, Variasi gelak dasar non-lokomotor Dan kombinasi gelak dasar manis-mati Pada spekis gelak dasar Mengangkap bola Yang terdapat pada permainan rombis. Nah, di sini kita sudah masuk ke permainan Gula kecil ya. Permainan gula kecil. Pada permainan rombis. Sama ya. Hampir sama kayak Rombis itu ya. Kalau rombis itu Di situ Sudah ada Sama kayak Kaki Dan yang Seperti ini Seperti ini Seperti ini Seperti ini Melempar bola kecil Peserta didi Dapat Menikin Dapat Melempar bola kecil Lemparan Ini gampang ya Lemparannya sama Ya Ada lemparan Menutupi Lemparan lurus Kemudian Lemparan lurus Lanjut Cuma Pemain Setiap Rombis Ya Nanti Cari sendiri Hampir sama ya Kayak permainan kasti Lanjut Bentuk Bentuk lapangan Bentuk lapangan Nanti Seperti apa Kalau Rombis itu Sepertinya Hampir sama Kayak pasti Sama Bentar Masih Ngerga Ini Masih Tad Sambil Dilihat Apa Ini Lihat Enggak Boten Tad Dengan Serin Tad Coba Tad Ini Yang Terlihat Masih Kisi-kisi Pas PCOK Siap 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 Ya Ini Ada Segi Lima Lima Kalau Ukurannya Sama Di sini Ada Beberapa Post Kalau Di sini Kelihatan Ada Satu Dua Tiga Dan seterusnya Nah Itu Postnya Dari Nomor Satu Nomor Satu Ini Kalau Pasti Biasa Ini Ada Dua Ini Disini Sama Dua Ini Ada Empat Berbentul Sebi Lima Itu Ya Kita Lagi Lagi Apa Yang Lagi Yang Lagi Di sini Ada Arah Lemparan Mendatar Pada Permenangan Mendatar Sama Ya Sama Lagi Sama Kayak Aspi Mendatar Seperti Apa Jadi Yang Menusur Tanah Atau Yang Lurus Ya Silahkan Nanti Kalian Baca Tapi Cari Jawabannya Di Buku Lalu Tadi Sendiri Bisa Meknis Dasar Memukul Dalam Dasar Manipulat Ini Memukul Bular Rambut Memukul Termasuk Dalam Gerak Dasar Manipulat Memukul Menyebutkan Kita Menakam Nis Permainan Bila Ketil Selain Tentu Sepang Arian Tahu Di Bojol Ina Apa Lagi Saya Tahu Ini Lanjut Oke lanjut Kemudian ada Pani hati gerak dasar, wakomotor Dan kombinasi gerak manipulatif Yang terdapat pada permainan Jadi kita lihat dulu Kalau kalian itu menjawab soal yang seperti ini Para si gerak dasarnya Apa yang pertama, wakomotor Berarti gerak yang berkindahan tempat Jadi ada Ketindahan tempatnya Kemudian dikombinasikan dengan gerak manipulatif Berarti Kita melakukan dua peraturan Yang pertama adalah Atau melangkah Kemudian juga dengan kombinasi gerak manipulatif Jadi kita akan melanjutkan Jadi kita beruntungkan Jadi satu Karena ada kombinasi Jadi semua yang Entah itu pemainan belah besar, belah kecil Kalau Ditanyakan kombinasi Ini apa? Lokomotor atau melangkah motor Jadi Kalau lokomotor itu kan Pergi datang Kan? Apabila terlihat Tapi yang terlihat Kalau lokomotor Jadi Tidak Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak terlihat yang mana Selanjutnya 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 Itu ada nomor-nomor Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak terlihat Tidak terlihat lupa 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 jauh Hai nah seperti itu kalian bisa cair di nabar seperti itu ya 3L lari lupa 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 atau 3L lanjut ya variasi kedatatan non-lokomotor berarti non-lokomotor kamu cari studio yang lupa 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 lalu itu berarti tidak tidak seperti itu tapi kalau menjawab soal yang ada seperti ini dan tidak ada pilihannya berarti kamuoh menjawab yang tidak ber拥ian kali dulu yang tidak akan Buddha terlibat Hai nanti kombinasi dengan abuses yang menerapkan pebitnya dua nomor telap peluru Nah, kalau tolak puluh jelas ya Waktu itu Dia itu kan melempat puluh Ada Yang langsung Ada yang melempat samping Kemudian membelakangi Tolak puluh itu Jadi kalian saat melakukan Melimparan itu Nah, disini Saat lemparan itu aduk Dia akan melempat Tolak puluh Memutar badan Kemudian manipulatifnya apa? Yaitu saat menolak Kelurunya itu Manipulatif itu menolak puluhnya Jadi Memutar badan Kemudian melemparkan Apa menolakkan Kelurunya itu Disebut kombinasi non-lokomotor Variasi non-lokomotor Yang dikombinasikan Yang tidak manipulatif Ya seperti itu Memutar badan Kemudian menolak Puluh Nah, itu Lanjut Menyebutkan bahan yang 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 Membuat pelunggu Waduh Ini Bukal saja belum tahu Tahunya cuma besi Kalau bahannya belum tahu Tapi disini Bahannya tidak hanya satu Bukal tahu Bukal tahu Pertama ada yang Kayak besi Yang Murni besi Kemudian ada Sejenisnya bukan besi Tapi Belum tahu namanya Itu warnanya Hitam Hitam Tapi berat Berat Bukal tahu Terjelas Banyak besi Itu saja Kalian jawab Itu Benar Variasi Berdasar Lokomotor Disini ya Sampai sini ya Ya Jadi disampai disini Variasi Berdasar Lokomotor Dan kombinasi Berdasar Manipulatur Terdapat Nomor Tolak Luruh Jadi ada Lagi Dari Tahunya Itu Ada Variasi Berdasar Lokomotor Berarti Berarti Atau Berdasarkan Langkahnya Atau Larinya Atau Berdasarkan Berpindah Tempat Kemudian Dikombinasikan Dengan Gerak Manipulatur Yang Terdapat Nomor Tolak Luruh Kalau Tadi Non Lokomotor Itu Berdasarkan Memutar Badan Kemudian Menolakkan Luruh Lagi Sekarang Kita gabung Sebelum Kita melakukan Tolak Luruh Itu Ada Langkahnya Kita harus Melompat Dengan Satu Taki Walaupun Bayang Membelakangi Atau Bayang kebelakang Atau Kesamping Itu Sama Ada Lompatannya Jadi Ada Satu Sampai Dua Lompatan Itu Sudah Menunjukkan Ada Gerakan Lokomotor Berpindah Tempat Ada Lompatannya Nanti kalian bisa cari sendiri Kalian ingin tahu Dimana caranya Melakukan Melakukan Atau melakukan Nemparan Atau telak Melompat dulu Samping Atau Kebelakang Karena Ada Samping Kemudian Ada Kayak Yang Membelakang Itu Yang Harus Melompat Dulu Kemudian Memutas Badannya Kemudian Menolakan Semuruh Itu Itu Juga Menjadi Apa Masih-hati Lompat Untuk Datang Menjadi Datang Lompat Terimu Bisa Kemudian Disini Ada Mengijing Gaya Yang Divergunakan Oleh Penolak Lua Ini Kayanya Kalau Untuk Gaya Yaitu Ada Kita Lihat Biasanya Ada Samping Yang 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 Tentang Ada Gaya Spin Gaya Spin Gaya Berputar Jadi Dia Itu Harus Seperti Condong Ini Produk Melompat Salah Satu Kakinya Melompat Kemudian Baru Ditewakan Atau Biasanya Biasanya 7 kalau itu 4 kg kalau itu junior kalau itu 5 kg kita hai 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 teror satuan sabdo uh menghilang write it Chata unit enak tak tarpa pinggir nombong kat Mercy kedua hai 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 foto Halo Finn Jhavin Ya udah sampai rumah Udahlah enak ya baik-baik ini salah terlihat terlempar kita lanjutkan matematikanya ya kita lanjutkan matematika sejam silahkan di dikeluarkan soalnya yang tadi silahkan di on kan kameranya juga biar terlihat ini ada 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 tiga nomor kelihatannya nggak ada jawabannya nggak ada pilihan jawaban ini satu-satunya satu-satunya terlempar tadi halo satu-satunya halo saat wawan sasabdo halo sasabdo Pak Sabdo masih termut masa Pak Sabdo di on kan miknya dulu sasabdo miknya di on kan dulu halo semuanya dimatukin sama mus oke ini dua lotat sama saya nanti Oh habis ini saya juga ini tau kelas 5 apa sudah saat ini saya enggak kebanyakan waktu sudah belum belum masih lama Pak sebentar lagi ya Pak oh enggak 10 menit lagi enggak 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 berarti begitu ya itu pisi-pisi oke bisa dicari di buku ya ini yang disini itu bisa kalian cari jawabannya di buku atau di internet boleh ya sama ada gerakan seperti apa yang tahu gerakannya seorang yang lain juga kita kita buku bahkan ini seperti ini kita lihat buku di atau sebutkan tiga macam gerakang yang menggunakan kaki pada olahraga bentuk silat nah kata-kata yang seperti ya di pembelajaran yang keempat kalian bisa tarik di doku juga ada itu ya banyak pasti ya kalian jawab di situ berapa banyak juga ya usah dibaca nah kemudian menyebutkan tiga macam olahraga bila diri selain pencapsilat banyaklah nah apa-apa aja ya cari selain olahraga bila diri selain pencapsilat ada-tidak apa-apa aja nah nanti kalian bisa cari kemudian untuk bab yang kelima ya kemudian kelima kelima ini tapi kebukiran dan pengukuran tiket kebukiran jasmani nah jadi kalian nanti paling isinya ya kayak kemudian cara menjaga ya kebukiran ya daya tahan tubuh itu seperti apa ya kemudian melatih otot atau menguatkan otot otot pelanggan itu seperti apa dengan cara otot push up atau push up ya untuk menguatkan otot terus dengan shift up atau kumbung back up seperti itu ya kalian cari sendiri nah untuk melatih speed atau kesempatan kalian bisa dengan lari sprint ya atau lari cepat ya untuk melatih kelincahan dengan apa ya lari dengan jiksa bisa ya banyak ini ya kalau untuk kalau daya tahan lari lebih di nah nah jadi intinya kalian bisa oh tahu ya yang ada di tulisan ini oh ini apa ya contohnya tadi ini saya tahan itu atau menjaga segera-segera kalian bisa menyebutkan ya apa kemudian nah ini ada bentuk latihan beberapa yang berguna untuk menguatkan otot perut ya apa kira-kira keluarga yang dapat menguatkan otot perut kalian cari mata-mata ini ya dosa beda juga bisa ini beda kita kita dari isi ya jadi saya harap kalian terutama ya kalian sudah mengebring ini walaupun belum mengebring nanti sampingnya ini bisa ditulis kamu urutkan sendiri kamu tulis bawahannya di sampingnya ya itu langsung ditulis di bawahannya di sampingnya menurut disini sebutkan tiga macam ya langsung saja disebutkan tiga macam nanti kalau kamu belajar ya jadi kamu tekek tekek kamu jawabnya empat nanti kamu harus bingung ya empat kamu kalau tebal semua gak dapat nah kemudian ada tiga macam gerakan yang berguna untuk masuk ke kuatan ya kenapa ya itu itu tadi kita siapkan naik tangga ya itu ya itu ya kemudian saya ini jadi Senin itu ada dua tat olahraga dan matematika tat kita jadi yang terakhir ini ini terakhir ini ee 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 ambun ambun kisih 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 besi belum mbak tata belum dapat dibagi di grup ada ngga tata grup PA enggak ada grup besar ya coba tak share di grup PA ya ya saya tak sharenya bentar nanti ada kunci jawabannya enggak tak apa kunci jawaban kunci jawabannya jauh kak kalau di PNOS ada tak share kalau di grup besar ada ada di share takut Agus di endur di end so dulu and share jadi nanti ya sudah Ustadz kirim ya soal sudah ada soal latihan dan jawaban untuk soal latihan sama kisi-kisi dan kita bahas hati kan kisi-kisi silahkan ditambahin sini di rumah ya 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maturunan Ustadz sabdo ya monggo sasabdo baik langsung ya ini karena sudah mau tuhur kita langsung aja matematika C ini mau Ustadz mau bahas dulu terkait dengan bentar-bentar baik ini ya ini share share screen ini tambahannya terlihat ya ini yang yang baru nih yang nomor 33 ya Ustadz jadi gini soal yang Ustadz sudah buat itu itu sudah sesuai dengan kisi-kisi yang Ustadz dapat dari dinas ya jadi kisi-kisinya sekitar itu soalnya nah yang baru yang baru adalah mungkin yang pecahan 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 sama ini disuruh mencari luas juring dan luas tembereng ini yang akan kita bahas dulu ya luas juring dan luas tembereng nih oke diperhatikan nomor 33 ya diperhatikan nomor 33 halo ini ada orangnya ya ini halo Ustadz gak ngomong sendiri ya ini ini tolong oke aku disini oke mas nafid disini oke oke ini ya 33 ya oke jadi nomor 33 itu kita disuruh mencari luas juring saat ini sepasat share dulu slide show jangan bingung luas juring memang sebenarnya di SD belum ada materi luas juring cuman kita sebenarnya luas juring ini bisa menurut prediksi ini Ustadz nih luas juringnya nanti adalah bentuk bagian dari lingkaran lingkarannya bisa seperti ini kalau yang di arsir ini kan juring juga oke kenapa dia disebut juring karena dibentuk dari dua dari dua jari-jari ini R pertama ini R yang kedua dua jari-jari dan dibatasi oleh satu busur busurnya ini ini busur nah ini busur juring nah ini busur juring ini besok itu itu keluar di tiga nomor satu satu di KD 3.4 itu di nomor awal ya satu nomornya itu kamu disuruh menentukan juring lingkaran setelah itu di isian di KD 3.4 masih sama itu kamu disuruh menentukan pengertian dari juring dan terakhir di nomor tiga-tiga ini juring ya jadi pengertian juring itu daerah yang daerah pada lingkaran yang dibentuk oleh dua jari-jari dan satu busur nah ini jari-jari satu ini jari-jari dua dan busurnya nah luas juring kalau disuruh mencari luas juring Ustaz prediksinya seperti ini ya kalau ini ini kan sama juga kamu mencari apa ini yang diarsir ini berapa bagian dari lingkarannya ada yang tahu 1.4 betul ini 1.4 dari luas lingkaran seluruhnya ini kalau kita gambar nah ini ini kan 1.4 berarti kalau mencari luas juring yang ini itu sama sama aja kamu mencari luas lingkaran lingkaran tapi 1.4 nya saja 1.4 luas lingkaran ya bagaimana rumusnya 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 sama pakai luas lingkaran tapi di depannya dikali dengan 1.4 1.4 dikali P dikali R dikali R gini ya oke sampai sini paham halo paham aku paham aku cuma aku yang lain belum sedikit sedikit yang yang itu yang mana kayak cari luas seperempatnya lingkaran ya benar maaf waris jadi luas juring ini itu sama aja kamu mencari luas seperempat lingkarannya oke ini ya sekarang kita hitung dapat seperempat ini tau ya ini tau ya kenapa P x R x R ini luas ini rumus luas lingkaran penuh kalau rumus luas lingkaran penuh kan kalau lingkarannya penuh kayak gini ini kan rumusnya luas sama dengan P x R x R tapi layar share screennya nggak gerak oh nggak gerak berada di sini aku sudah nggak gerai ini masih putih semua gitu apa ya ini cuma dimaca nggak ada tulisannya nggak ada apa oh iya 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 oh iya iya ada perubahan coba cc coba sorry sorry gini kelihatan sudah 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 kelihatan sekarang gini kelihatan kelihatan-kelihatan-kelihatan ini Ustadz gambar lingkaran di sini kelihatan kelihatan sebelah pojok kanan ini kelihatan ini kelihatan ya ini ya tidak normal Oke oke gitu ya oke mohon maaf ini tadi Ustadz nulis banyak loh ini tadi ini ya tetap ulangi jika lu prediksi Ustadz kalau disuruh mencari luas juring itu biasanya bentuknya masih seperti ini tidak mungkin dia akan semacam-macam ya pasti dari ada seperti ini kan seperempat lingkaran seperempat lingkaran ini kan juga juring ini juring lingkaran kenapa karena dia dibatasi oleh dua jari-jari dan satu busur Nah untuk mencari luas yang diarsir ini ini kan bagian dari lingkaran nah bagiannya kan hanya seperempat nih makanya di sini di rumusnya ini usah dikalikan dengan satu perempat dikali dengan rumus luas lingkaran nah kalau rumus luas lingkaran utuh kayak ini utuh tidak ada disuruh bagian lingkaran mencari bagian lingkaran maka kalau utuh rumusnya ini luas B kali R kali R kali R ini R pangkat dua ya bukan R pangkat tiga nah gitu ya sampai sini paham layarnya sama aja ganti-ganti iya belum nulis sama sekali cuma gambar busur terus persatu perempat terus luas lingkaran satu sama satu perempat sama dengan satu perempat kali P kali R kali R itu sama dengan apalagi ini usah nulis lagi kelihatan enggak ada jodoh luada sama-sama dikir bahwa satu perempat di bawah-sama satu jauh sama dengan satu nampatan enggak ada kafanya lho cuma putih layak bersih putih gitu ya udah ya udah gini 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 kelihatannya yang error coba ini tak share ini soalnya aja kalau soal ini kelihatan oh gerak gerak ya ini ya kelihatan-kelihatan oke nah ini soalnya di sini ini ya nah perkiraan usat kayak gini nih soalnya gambar juringnya ya ini seperempat ya eh sorry oke ini ya ini satu perempat nah rumusnya seperempat seperempat lingkaran itu adalah satu perempat dikali P dikali R dikali R Nick ini terbaca ya tulisan usat terbaca tak ya seh sampai ketemu rumus ini paham ketemu rumus ini paham yang lain silahkan paham enggak halo halo paham paham ya oke Alhamdulillah berarti satu per empat kali P P nya itu dua dua per tujuh R nya itu dua satu nih R nya disini kali dua satu oke nah ini tinggal dicoret-coret ya nah cara mencoretnya jangan asal coret ya ini yang bawah ini empat dan tujuh ini ini adalah pembagi maka dia bisa dicoret dengan yang atas ya tujuh tujuh kita coret dengan dua satu kenapa karena tujuh dibagi tujuh itu satu dua satu bagi tujuh itu adalah tiga tiga jadi sama-sama bisa dibagi tujuh latat ini juga bisa dibagi tujuh enggak boleh karena dia harus berpasangan hanya satu satu enggak boleh ini satu terus ini yang atas dua enggak boleh ya hanya berpasangan dengan satu satu tujuh dengan dua satu ya sudah dua satu yang ini yang dicoret ini jangan oke ini ada empat dibawah ini juga bisa dicoret dua bagi empat empat bagi dua berapa dua 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 bagi dua sebelas oke kita kalikan ini tinggal berarti sebelas ini satu ya satu enggak usah ditulis karena sama aja jadi tinggal sebelas dikali tiga dikali dua puluh satu ini masih di yang bawah masih dua ya dibagi dua oke sampai sini paham 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 yang lain silahkan paham ya eh enggak dijawab enggak dijawab ya nasib enggak apa-apa yuk sekarang sebelas kali tiga kali dua satu berapa tiga puluh tiga tiga puluh tiga tiga puluh tiga kali dua satu bapak oke enggak pakai dikalikan kalau enggak salah ini bener enggak ini 693 693 bener enggak soal perkalian sebelas dik gini tak ajari ya tak ajari tiga dulu dikalikan dengan dua satu tiga kali satu tiga tiga kali dua enam tiga enam tiga dikalikan dengan sebelas nah perkalian sebelas itu unik kamu enggak usah ngitung langsung bisa menghitung menentukan jawabannya enam ini kan enam tiga lawannya perkalian sebelas kan enam tiga ya enamnya tulis depan tiga nya tulis belakang tengah-tengahnya ini enam tambah tiga sembilan enam sembilan tiga gitu ya itu bener ini itu tak coba dikali aja pakai kalkulator sebelah saya tiga kali dua satu minta hasilnya 693 terus masih dibagi dua ini masih dibagi dua berapa nah ini jawabannya A 346,5 waduh oke nah koma N ya koma 5 oke ini ya luas juring kalau enggak seperti ini ya ini dek bladik sini Ustaz kayak gini luasnya ini kan juga juring ini kalau ini bagian lingkaran ini bagiannya berapa yang Ustaz hasil ini sepertiga ini satu per tiga ya berarti yang seperempat ini nanti kamu ganti dengan satu per tiga gitu ya caranya sama caranya sama cuma nanti yang satu per empat ini ini kamu ganti dengan satu per tiga berarti nanti rumusnya ini tuh luasnya satu per tiga dikali P dikali R dikali R dikali R gitu ya Ustaz ketemunya cuma R itu gimana Tad? jari-jarinya ketemunya jari-jari itu gimana Tad? ini di soal ini di soal 21 jari-jarinya oh gitu ya jari-jari 21 jari-jari bisa di sini bisa juga biasanya ditulis langsung di sini nah ini ini terus eh lagi ini luas tembereng ini tembereng yang di arsir ini ada bayangan untuk bisa mengerjakan soal ini? enggak belum enggak belum lihat mungkin itu satu per empat nah betul Rafit sudah bisa menepak itu lihat kalau ini Ustaz ambil set jadi apa ini? satu per empat jadi satu per empat kan luas satu betul luas satu per empat ditutup dengan luas segitiga nah ketemu luas yang di arsir ini prediksi Ustaz seperti ini nanti ini ya jadi kalau kita ambil nah ini kan sama dengan luas seperempat lingkaran sebesar nanti hasilnya ditambah apa dikurang tak sama sebentar kira-kira kalau ini Ustaz tutup untuk nutupi ini itu ditambah apa dikurangi? dikurangi harusnya harusnya dikurangi betul dikurangi jadi awalnya seperempat kayak gini terus dikurangi dengan luas segitiga karena ditutup nah ketemu luas yang di arsir ini yuk kita cari coba cari ya oke warna biru ya nanti coba ya yang pertama langkah pertama cari luas ini luas yang pertama cari luas seperempat lingkaran tadi kali P kali R kali R kali R ya ini satu per empat P nya pakai dua-dua per tujuh R nya ini empat belas ya empat belas oke ini bisa kita coret-coret nih ini tujuh dengan empat belas tujuh bagi tujuh tujuh bagi tujuh tujuh oke betul ini empat belas sebagi tujuh itu dua ini dua sama empat ya bisa ya dua ini empat bagi dua 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 bagi dua satu Ini bisa juga nih Dua kita coret dengan dua-dua Ini satu Ini sebelas Sampai sini ada yang belum paham? Berarti tinggal berapa kali berapa itu? Kalau sebelas kali Dua Duanya ada dicoret Mas Rafid Duanya ada dicoret ini Betul Berapa ini? Ayo perkelian sebelas tadi Satu lima empat Satunya taruh depan Empatnya taruh belakang Satu tambah empat lima Ini adalah luas Ini luas Kita tunjukkan Ini adalah luas Satu per empat ini Satu lima empat ini Sese Satu lima empat ini Adalah luas dari Ini Seperempat lingkaran ini Berarti kita tanya Segitiganya juga Kan luas segit kan rumusnya Alas kali tinggi Dibagi dua Alasnya empat belas Tingginya juga sama Empat belas Dibagi dua Ini kita coret Coret ini tujuh ya Empat belas kali tujuh Lapan Sembilan lapan ya Terus luas yang diarsir Ini luas yang diarsir Ini luas yang diarsir Kita cari di sini Berarti luas total Luas yang diarsir Diarsir Satu lima empat Dikurangi Sembilan lapan Berapa ini? Lima enam Lima enam Sentimeter persegi C Itu ya Nah Prediksi usat kayak gini Bukan di jumlah Tidak di jumlah Kan ini Beda Kan ini menutup Menutup Kalau yang tutup yang ditarik Baru Nah kecuali Kalau tutup-tutupnya Misalnya nih Tutupnya seperti ini ya Tak tunjukkan sekalian Ben paham Kecuali kalau segitiganya Kayak gini Misalkan Disampingnya kayak gini Nah kamu disuruh mencari Luas segitiga dan ininya Berarti ditambah nanti Oh gitu Nah nanti Kita cuma segitiga sama Kalau soalnya yang gitu Berarti yang kita cuma segitiga sama Apa itu namanya? Seperempat Nah seperempat lingkarannya itu Tentu ya Lengkarannya enggak ya? Enggak Dikurangi Nah Kalau yang di jumlah ini Lemaskarel Yang nomor 39 39 itu kisih-kisihnya Luas gabungan Berarti nanti di jumlah ini Kalau seperti ini di jumlah Ini ada persegi panjang Ini ada seperempat lingkaran Ini ditambah nanti Ya ya Oke Ada lagi yang ditanyakan Ini paham ya ini Tembereng dan juring Yang nomor 38 Yang nomor 38 Itu kisih-kisihnya adalah Mencari luas daerah yang diarsir Saya belum Enggak tahu Bentuk bangun datarnya seperti apa Tapi yang jelas pasti masih terkait dengan lingkaran Karena Madari kita lingkaran ya Biasanya kalau lingkaran itu ya sama persegi panjang atau persegi Nih Kalau ini dikurangi ya mas Karel Nih Karena ini menutup Nah ini menutup Nah Awalnya persegi Ya 20-20 kan Sisinya 20-20 Karena sisinya sama Dia persegi Terus dikurangi lingkaran Terus ini kan setengah lingkaran Ini setengah lingkaran Ini sama Jadi satu Jadi satu kan Sama dengan satu lingkaran Betul Nah Yaudah Nanti luasnya lingkaran dikurangi luas persegi kan Kebalik Luas persegi dikurangi luas lingkaran Ya Karena yang ditutup itu bukan lingkarannya Karena yang ditutup itu adalah Perseginya Maka dikurangi lingkarannya Kecuali nanti kalau yang ditutup lingkarannya ya mas Rafid Ya Berarti nanti Luas lingkaran dikurangi luas perseginya Apa ada tak ada Misalkan ini Ini lingkaran Misalkan Terus Eh eh sorry Lingkaran Nah ditutup sama persegi Nah gini Alah gak kelihatan Sorry sorry yaudah gak jadi Eh segini aja Ya Jadi karena ini Yang ditutup adalah perseginya Maka persegi dikurangi luas lingkaran Tapi nanti kalau yang ditutup lingkarannya dengan persegi Maka lingkaran dikurangi persegi Gitu ya mas Rafid Ya Oke Ada lagi Ada lagi yang belum bisa dari soal itu Coba dilihat soalnya Oh iya Maksimalkan nanti di KD 3.4 dan KD 3.1 Kalau bisa KD 3.1 dan KD 3.4 itu nilainya 100 Nah kenapa Tat Karena 3.1 dan KD 3.4 itu mudah Ya ini hanya mengenalkan bilangan bulat Ini soalnya sudah hasil Buat sesuai dengan kisi-kisinya Dan KD 3.4 itu hanya unsur-unsur lingkaran Dan ini mudah sekali Nilainya harus 100 Ya nah Yang ditelilir 3.2 3.2 ini Ya kalau KD yang lain terserahlah Yang tidak harus 100 enggak apa-apa Tapi 3.1 dan 3.4 Harus 100 Biar nanti nilainya maksimal Kalau KD yang lain Mungkin kan ada yang enggak bisa Karena menghitung kan Nah karena menghitung Makanya Yang tidak menghitung tadi Yang 3.1 dan 3.4 itu dimaksimalkan Kalau bisa benar semua Kalau yang KD yang lain Boleh salah lah Tapi jangan banyak-banyak juga Karena kalau nilainya 3.1 dan 3.4 itu 100 Nanti mengangkat KD yang lain Ya mengangkat KD yang lain Kalau nilainya jelek Tidak apa Tidak terlalu jelek banget Gitu ya Ada yang tanya kan? Kalau misal 1.2 sama 1.3 gitu itu Masuk KD yang berapa Tad? Ini KD 3.3 Tolong Tad Apa? Boleh tinta tolong nggak Tad? Tunggung soal PDF-nya itu dikirim Tunggung soalnya dikirim lah PDF ya Tadu Nanti kalau misalnya soalnya lecek ilang dan segala macam Nanti nggak bingung Nanti tak tirim lagi di sekalian kuncinya Ini ada beberapa soal yang nggak bisa Nggak ada jawabannya ya Kalau nggak salah nih Nomor 20 ini nggak ada ini kelihatannya Nomor 20 Ini nggak ketemu Tad Oh ketemu Nggak ketemu Nah iya 20 Terus ingat Tad ya Seset Seset Besok nggak ada jawabannya ya Tad? Jawab sendiri Kalau besok Iya besok Besok Kalau besok bonus Kalau besok berarti Bonus Tad Kalau besok Kalau misalnya kita salah Salahnya tuh gimana Tad? Masa langsung bonus gitu Nanti Di ini sama Ustaz Apa Ustaz testa dulu gitu Tad? Ya di Kode Karena yang nggak ada jawabannya tadi Pak Tadu-tad Pakai mic Ya ya nih Oh iya Se Dilingkari ya Nomor 17 Itu nggak ada 20 Sama Salah tadi Nomor 17 20 sama 37 Keliatannya Nggak ada jawabannya 17 20 sama 37 Itu yang perlu 30 sama 37 ya Lat? Keliatannya itu yang perlu di Perlu di Perhatikan Ada lagi? 37 Keliling Mas Rafid Lihat Semuanya Keliling Yang namanya Keliling itu Kamu menghitung Ini loh Yang diarserkan Ini berarti Ini kelilingnya Nah itu keliling satu Ini keliling satu Keliling satu ini bentuknya apa? Setengah lingkaran Setengah lingkaran Betul Terus nih Panjang garis ini Nah ini 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 keliling dua Ini sama Setengah lingkaran Yang ini setengah lingkaran Yang ini pakai jari-jari 35 Kalau yang ini Kecil ini Ya meternya 35 Ya meternya 35 Betul Terus satu lagi Kelilingnya Mana nih? Nih Ini jari-jari 35 Berarti nanti K1 Tambah K2 Tambah jari-jarinya Itu keliling Daerah yang diarser ya Mas Rafid Iya Oke Yang lain Bisa ya Keliling lingkaran Rumusnya apa? 2 kali P Kali R Betul 2 kali P Kali R Atau kalau D Yang diketahui D Berarti pakai K sama dengan D B kali D B kali R B kali D kali B kali D Kalau Diameter Kalau Jari-jari itu K D Sebenarnya Mas Rafid Pakai jari-jari ini Tidak apa-apa Yang pakai yang ini Atas saja Asalkan yang D Nanti Kamu ubah menjadi Jari-jari Itu ya Tapi kalau jari-jari Contoh soal Ya ini Ini kan jari-jarinya 35 Ya kan Ya Lah Eh kok jari-jari D-nya 35 Terus ngebah jari-jarinya Gimana taat ini Coba ayo Ini kan ganjil Ini Bagi dua 35 Bagi dua Koma Susah nanti taat Pakai 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 ini Pakai ini Pakai ini Kapoling Sorry Sorry Liru 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 ya Ini Sorry Pakai yang ini Misalkan Mau diubah Jari-jari D-nya 35 Jari-jarinya Berapa berarti Kalau D-nya 35 Jari-jarinya Tiga lima Bagi dua Nulisnya Kayak gini aja Mas Rafid Nah ini Jari-jarinya 35 Per dua Kalau dimasukkan Ke rumus Dua Kali P Kali R Ya kan Dua Kali 22 Per tujuh Kali R R-nya 35 Per dua Ini bisa dicoret Dua Nah coret Ini coret Ini coret Ini lima Ya enggak Berapa ini Sepuluh Seratus Sepuluh Ada jawabannya Tertama 37 Berapa Seratus Sepuluh kan Ini itu Ini itu Adalah Keliling Dari Sama lingkaran yang kecil Yang kecil Bukan Dibagi dua Masih dibagi dua Ini Ini masih satu lingkaran Ini kan nyotongan tadi 110 Dibagi dua Abis nanti Hasilnya itu Abis dihitung Mas Rafid Coba dihitung Itungan ya Mas Rafid silahkan dihitung Nanti foto ke Ustadz Ya 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 Ada lagi yang ditanyakan Oke Boten Tenang nih Mbak Faye Terima kasih Terima kasih